Halo selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya, saya akan coba bahas mengenai kombo dan deck dari Vanquish Soul Kemarin Judy sempat bikin si kupas untasnya Dan Judy akan coba bikinkan untuk kombo dan juga deck di versi Master Duel Jadi untuk decknya sendiri sih memang cukup banyak variasi yang kita bisa gunakan Dan disini Judy menggunakan ada variasi bersama dengan Kastira Kumpung Kastiranya itu belum di-forbit di Master Duel Jadi untuk decknya ada 3 Kurikara, ini opsional ya, silahkan digantikan dengan handrap yang lain juga boleh Kurikara nggak handrap sehitung aja ya Kemudian ada Maxi, ada Ace Blossom, Angel Spring, 3 biji Kemudian untuk handrapnya lagi ada Shifter Jadi Judy total ada 3, 6, 9, 11 handrap ya Jadi untuk Vanquish Soul sendiri, karena corenya kecil itu kita bisa banyak sekali menggunakan ada beberapa handrap gitu ya Maka disini Judy pakai ada 11 handrap Kemudian untuk engine Kastiranya Yang oke sebenarnya adalah Vanrir ya Bersama dengan si Ryshardt Jadi silahkan maksimalkan disana Tapi kita juga kalau mau bisa bawa si Ryshardt dan juga ada Unicorn Sebenarnya kalau mau ditambah board juga boleh Tapi biar kita space-nya nggak terlalu kepangkas di engine yang nggak core gitu ya Jadi dia hanya bawa ini doang Untuk Unicorn ini bisa nggak dibawa-boleh Untuk si Ryshardt juga boleh aja nggak dibawa Untuk Vanquish Soul-nya ada 3 Ryshardt ya Wajib 3 Kemudian ada 1 Pantera Silahkan bawa 1 aja cukup ya Kemudian ada 2 Madlove Silahkan bawa 2 sampai dengan 3 Minimal 2 untuk Madlove Lalu ada Jalong 3 Kadang-kadang ada yang bawa kayak cuma 2 gitu ya Tapi menurut Judy sih 3 adalah Rasyon yang paling oke Karena nanti sudah akan menunjukkan betapa saktinya si Jalong ini Kemudian ada 1 aja untuk Pluton HG Lalu ada 3 Heavy Borger Menurut Judy 3 adalah Rasyon yang paling bagus Kemudian ada 2 Caesar Valius Minimal 1 kalau menurut Judy ya Tapi kalau misal punya silahkan bawa 2 3 kebanyakan Kemudian ada Stake Your Soul Maksimalkan 3 Lalu ada Dust Devil 1 cukup Kemudian ada Continue 1 cukup Dan juga ada Snow Devil 1 aja cukup Oh tadi untuk Kastira ada Big Bang Yang belum disebut disini ya Ini juga optional Tapi kalau mau dibawa Biar kita bisa berpanjang kombo Itu boleh-boleh aja Kemudian ada juga Reinforced World of the Army Bersama dengan Durenal yang bisa kita gunakan untuk search si kombo starter kita yaitu Ryzen Dan juga ada 2 Flatgate yang di bawah There can be only one Flatgate terbaik untuk Vanquish Soul Karena Vanquish Soul ini dari kitipnya itu dia warna-warni ya Jadi aman banget untuk pakai there can be only one Tapi ini akan sangat menyiksa untuk meta sejaman sekarang Untuk Extra Decknya juga sangat optional Yang jelas kita perlu bawa 2-3 Rock on Vanquish Soul ya Kalau misal gacha di Selection Pack yang satu ini Dan ngincar Vanquish Soul harusnya punya 3 Jadi silahkan dimaksimalkan aja Kemudian kita bisa bawa beberapa engine lainnya Nanti jadi akan tunjukkan juga kombo yang lanjut ke Rakastira Maka disini ada Shangri-Ra dan juga ada Rise Heart Kemudian disini kita bisa bawa ada beberapa rank 4 Contohnya kayak Baguska Ada Abyss Duelar juga ya sebagai Flatgate Atau kita juga bisa bawa engine ke arah Zeus Yaitu menggunakan Chakanine Kita bakal exchange menjadi Warbow Direct Attack dan kita bakal exchange ke arah Zeus Lalu kita juga bisa bawa Charmer ya Charmer terbaik menurut saya adalah Sihita Dan juga Dark Fungsinya untuk mengambil monster lawan juga Dan kita bisa upgrade misal menjadi kayak Nightmare Unicorn Atau kalau bawa selin juga boleh Kalau mau Nanti kita juga mungkin bakal punya beberapa spell di grave ya Tapi Yudhi hanya bawa unicorn saja Karena Yudhi bawa ada Epi Mascarena disini Jadi kalau nanti ada monster yang nganggur Kita gak mau ke-exist kita bisa ke Mascarena aja Untuk kita upgrade menjadi si unicorn Tapi hati-hati bahwa si Rock Convector ini tidak bisa digunakan sebagai link material Jadi kita perlu ada satu monster lagi Untuk kita jadikan sebagai material untuk ke arah unicorn Untungnya Vanquisher ini Dia bisa special summon monster dari tangan gitu ya Jadi kita bakal dapet folder untuk dari Bukan folder ya Untuk material dari Mascarena Kita upgrade menjadi Nightmare Unicorn Untuk link partnya ini optional aja Karena di deck ini sih di komen yang akan ditunjukkan tuh Gak akan terlalu banyak manggil monster Jadi kita tidak akan ke Pelusa Jadi link part yang di bawah disini hanya akses Kotalker aja Buat yang penasaran kombonya seperti apa Langsung aja kita lihat ya Di Edo Pro Oke di kombo pertama Kita akan mulai dengan si kombo starter Yaitu Vanquisho Rezen Caranya mudah banget Kita tinggal normal summon saja Rezen Kita gunakan efeknya untuk search ke arah mate love Kemudian kita bakal lanjut ke rock on vanquisher Lalu kita bisa gunakan rock on vanquisher ini Untuk special summon mate love dari tangan ya Seperti ini Dan kita bisa gunakan mate love untuk search ke arah continue Ini bebas ya Kita bisa ke continue Atau bisa ke arah dust devil Tergantung dengan kartu di tangan kita Itulah kenapa sebenarnya Vanquisho Rezen ini bukan deck untuk pemula sebenarnya Jadi kita harus tahu kartu-kartu di tangan kita apa Dan kita juga harus memiliki ada banyak sekali pertimbangan Untuk kita bisa membuat board yang oke gitu ya Tapi untuk ya anggaplah kita hanya punya Rezen Sisanya hanya handtrap gitu ya Kita tidak punya vanquisho lain seperti kayak si Caesar gitu ya Ataupun burger Continue adalah opsi paling baik untuk kita search menggunakan mate love Nah disini kita bakal gunakan saja si continue Eh sorry kita bakal set saja si continue disini Dan kita bakal end base Kenapa? Karena kita bakal gunakan si continue ini Untuk kita bisa special summon si Rezen Biasanya dia akan panggil di sebelah Ini ya Nah seperti itu Efek dari Rezen akan aktif Kita bisa gunakan untuk search ke arah heavy burger Dan kita juga sebenarnya bisa pakai efek dari si heavy burger ini Untuk kita bounce si mate love Ya Dan kita pun bisa pakai efek dari si heavy burger Untuk reveal dark monster dan kita dapat draw satu kartu Seperti ini Nah kalau kita dapat ada kayak si Caesar value Sebenarnya kita bisa nge-take out lagi gitu ya Nah cuma disini intinya Kita bakal dapat draw satu Dan kita juga punya potensi untuk menggunakan efek dari solorizen Untuk ngancurin yang ada disini ya Kalau misal kita itu dapat satu fire lagi Nah itu loh kenapa disini Jadi itu ada banyak sekali fire monster ya Untuk kita bisa memicu di solorizen ini dengan relatif mudah Untuk combo kedua Kita akan mulai dengan combo starter lainnya Yaitu Dr. Mate love Kita bakal normal summon Dr. Mate love disini Dan seperti biasa Kalau kita itu gak punya kartu apapun Prioritas terbaiknya itu sekarang adalah si dust devil ya Karena dari dust devil kita dapat satu disruption Yaitu bakal jadi book of moon dia Dan kalau kita itu punya monster lain Misal kita punya kayak resin di tangan gitu ya Nah ini kita bisa gunakan continue Untuk extend gitu Jadi tergantung dengan kartu di tangannya sekali lagi Dalam hal ini anggaplah kartu di tangan Misal hand trap semua Kita akan search ke arah dust devil Kemudian kita bakal link ke arah rock on vanquisher ya Seperti ini Dan kita bakal gunakan saja rock on vanquisher Untuk kita recover si mad love ini ya Dan kita tinggal set untuk si vanquish soul dust devil Kemudian kita tinggal end phase aja Tunggu di main phase Dan kita bisa gunakan rock on vanquisher ini Untuk kita bisa special summon Anggaplah kita emang gak dapat lagi monster lainnya Jadi kita akan panggil si mad love ini Misal kita panggil disini aja Dalam attack position ya Sehingga kita bisa dapat search lagi Satu kartu Misal kita akan search continue saja Dan disini kita bisa menggunakan dust devil Untuk membuat si vanquish soul ini Menjadi defense position Dan kita itu bisa Mengubah phase up monster yang lalu Klikkan menjadi phase down defense position Hanya satu aja ya Karena untuk si rock of the vanquisher ini Bukanlah monster bernama vanquish soul Jadi hanya satu aja Untuk combo ketiga Kita akan mulai dengan dua combo starter ini Ada soul resin dan juga dr. mad love ya Kita bakal awali dari resin terlebih dahulu Kita gunakan untuk search Prioritas keduanya adalah si heavy burger Karena kita sudah punya si mad love ini ya Kita bakal ke vanquisher dulu Untuk vanquisher kita bisa gunakan efeknya disini Untuk special summon Si mad love ya Dan kita bisa pakai efek dari mad love Ini sebenarnya emang sekali lagi tergantung banget ya Untuk kartu yang di search Tapi Kalau misal kita awali dengan mad love dan juga resin Continue adalah pilihan terbaik Oke kemudian kita bisa gunakan efek dari heavy burger Untuk nge-attack si dr. mad love ya Bakal panggil Seperti ini Dan kita juga bisa pakai efek dari heavy burger Untuk draw 1 Oke Kemudian kita bisa set aja Untuk si continue Dan untuk geliran kita sendiri Sudah beres Nah di geliran lawan kita akan melakukan Sesuatu lagi Oke Kita bakal gunakan dulu Efek dari si heavy burger Untuk draw 1 Kita bisa lanjut ya Dengan si continue disini Kita bakal panggil resin Biasanya ini emang panggil Di bawah dari extra monster zone ya Oke Kita dapat draw 1 ya Anggaplah ini bukan scissor value Untuk si show resin disini Untuk prioritasnya Tergantung ya Kalau misal kita punya Ada monster yang oke Misal kita punya 2 fire monster Jalong adalah Artu yang sangat oke Tapi kalau enggak ya Mungkin kita bisa ke arah scissor value Biar kita bisa nge-attack gitu ya Cuma disini jadi pengen tunjukkan aja Untuk Jalong Nah disini kita bisa gunakan ya Efek dari si Show resin ini Karena kita punya fire Dan juga kita punya dark ya Kita punya Jalong Dan kita punya Ada mad love Kita bisa pakai efeknya gitu Nah cuma karena disini Enggak ada monster Makanya yang kita tunjukkan Hanya bisa fire aja Tapi kalau disini ada monster Kita bisa nunjukin Jalong Bersama dengan si mad love Oke Nah disini ketika kita menunjukkan something Sekalipun kita hanya pakai efek pertamanya aja Efek yang mempelatkan fire doang Ini juga akan tetap memicu Efek dari si Jalong Sehingga Jalong ini bisa kita special summon Dan Jalong ini Kita bisa gunakan efeknya Untuk nge-reveal 2 fire Untuk nge-search 1 kartu vanquist Jadi kalau ternyata disini bukan Si kaiser values gitu ya Bukan si scissor values Nah ini kita bisa search scissor values Menggunakan efek dari si Jalong Gitu Oke Kemudian kita juga Pas main phase Kita bisa gunakan efek dari Si rock on vanquisher ini Untuk special summon Si mad love gitu ya Jadi dari mad love Kita bisa search Bisa dust devil Atau snow devil Nah jadi endboardnya kurang lebih seperti ini Kita bakal dapat ada monster destroy ya Dari soul reason Karena kita Kemungkinan besar Bakal punya fire Dan juga dark ya Fire dari yang disearch Oleh sol reason Kita bisa search si Jalong Dan dark Karena tadi kita Masih punya mad love ya Berkat si heavy borger itu Ke bounce Kita dapat draw 2 kartu ya Dari heavy borger Di 2 turn yang berbeda Kemudian kita dapat Search spell juga Dari mad love Untuk follow up Dan Jalong juga sebenarnya Ada kemungkinan kita bisa search 1 kartu vanquisher lagi Hanya dengan 2 kartu aja Untuk kemungkinan 4 Kita akan mulai Dengan vanquisher Rezen Bersama dengan Dark monster Disini ya Atau disini juga Jadi ingin sekalian Menunjukkan kenapa Shifter juga Masih tetap oke Untuk di vanquisher Walaupun emang Situasional Jadi kalau Kita gunakan Bersama dengan Rezen Baru bagus Tapi kalau enggak Terkadang ini akan Menyulitkan kita sendiri Karena tentunya Kayak rock on vanquisher Itu masih butuh grave Dan juga continue Masih butuh grave Tapi minor sih Sebetulnya ya Atau kayak hand drop Seperti maxi Kita tetap butuh Graveyard juga Cuma kalau kita Coba Gunakan kedua Kartu ini Nah ini juga bakal oke ya Kita bakal Normal summon Rezen disini Lalu kita bakal Gunakan efeknya Untuk search Ke arah Heavy Borger Lalu kita bakal Gunakan saja Si rock on vanquisher ini Untuk Memanggil Si heavy borger Dan kita bisa Dapat Draw Satu kartu Oke Nah disini mungkin Agak bingung Nah gimana nih Kan kita Punya monster Di graveyard Otomatis kita Enggak punya Kita enggak bisa Menggunakan Si shifter Yang artinya shifter Mungkin jadi bakal jelek Disini Enggak juga Jadi kita tinggal End phase aja Kita tinggal tunggu Di main phase Sehingga kita bisa Menggunakan Efek dari Borger dulu Boleh gitu ya Dan kita juga Bisa gunakan Si efek dari Rock of The vanquisher ini Untuk menambahkan Ke tangan Si Soul Rezen Dan Nantinya kita bisa Menggunakan efek Dari shifter ya Karena kita tidak punya Kartu di graveyard Hingga tentunya Di giliran ini Dan giliran berikutnya Semua kartu yang masuk Graveyard itu Akan terbanish Jadi itu ya Kalau kita punya Raizen bersama dengan Shifter Sebelis bisa Menggunakan Kombo ini Untuk tetap Dapetin Draw 2 Gitu ya Siapa tau kita Punya hand trap Dan kita tetap Bisa menghilangkan Graveyard Untuk kombo kelima Kita akan mulai Dengan Raizen Bersama dengan Vendor Jadi Vendor ini Atau Kaster Yang merupakan Engine yang oke Karena memberikan Atribut yang oke juga Art ada fire Dan juga bisa Menjadi disruption Tambahan gitu Kita bakal Special summon Vendor Humpung belum Forbidden Dan kita bakal Search ke Ara Rizeheart Lanjut dengan Normal summon Raizen Bakal gunakan Efeknya Karena kita punya Fire monster Kita bakal ke Jalong saja Kita akan gunakan Efek dari Raizen Dengan Memperlihatkan Si Jalong ya Sehingga kita bisa Special summon Si Jalong Oke Kemudian kita bakal Link ke Arah rock ya Menggunakan Raizen Dan kita gunakan Efek dari rock Untuk recover Si Raizen itu Sendiri Sehingga kita punya Ada dua Fire Di tangan ya Kita bisa gunakan Efek maksimal Dari Jalong Untuk bisa search Satu kartu Vanquish So disini Sebenernya kita bisa Search apapun Bahkan Si Caesar Tapi Karena disini Jadi bawa ada Beberapa kartu Extra deck Dari Kastira Kita akan search Ke arah Borger saja Kita bakal gunakan Efek dari Borger Kita bakal Ngetack ya Sama si Jalong Dan karena Borger ini level 7 Kita bisa Exist ke Arah Shangri Dan kenapa Jadi tetap Buah big bang Disini ya Kita bakal gunakan Si Riseheart Kita bisa Special summon Dan kita akan Gunakan efek Dari Riseheart Untuk Membanish Big bang Disini Dan kita bakal Gunakan efek Dari Shangri Dan juga Si big bang Untuk Memanggil Si Fenrir Memanggil Di Sini Aja lah Fenrir Oke Kemudian Disini Pilihannya ada Dua juga Kalau Sebelum itu Menggunakan Bawa dua Shangri Maksudnya Ini kita bisa Jadi Shangri Kedua Kemudian Lanjut ke Arah si Riseheart Biar Disruptionnya Ada banyak Jadi akan Langsung ke Riseheart Aja ya Disini Menggunakan Si Riseheart Nah Seperti itu Kemudian Disini Kita tinggal Endpass aja Sebetulnya Dan Ketika Stand by face Kita bisa Manggil Kayak unicorn Gitu Jadi tetep Bawa unicorn Disini Sebiji Tapi gak Bawa spell Spellnya Karena Hanya ini doang Fungsinya unicorn Dipanggil oleh Si Shangri Ra Dan pas main face Kita tetep bisa Untuk Memanggil Si Rezen Seperti ini Dan dari Rezen Kita bisa Search Untuk Dark monster Misal Mad love Atau Kalau mau Bisa Take out Kita bisa Ke heavy Burger Lagi Sehingga Kita punya Ada dark Dan juga Fire Kebalik ya Fire Dan juga Dark Tinggal Sorejan Ini bisa Menghancurkan Kartu-kartu Yang ada Disini Sebagai Contoh Aja ya Seperti ini Kita Set Nah ini Kita bisa Pakai Efeknya Set Set Gitu ya Misal Dia ngetek Set Hew gitu There Ya kayak gitulah Intinya Jadi kita Punya Ada cukup Banyak Disruption Apalagi Karena adanya Si Rezard Tentu saja Ketika Si Sorejan Dengan Curin Dia bisa Di Attach Ke arah Si Rezard Dan juga Efek dari Vendor Ataupun Unicorn Bisa aktif Seperti ini Dan jangan lupakan Juga Efek-efek Dari Si Shangri Yang akan Tetap Untuk Terpicu Tentunya Disini Juga Bakal Attach Lagi Set Gitu ya Bakal Attach Lagi Set Gitu Yang artinya Pun si Rezard Ini bakal Alive Dia bisa Ngebanis Satu Kartu Facedown Jadi Disruptinya Ada Banyak Disini Kita Dapat Satu Destroy Dan Kalau Ini Mau Disikat Kita Bisa Take Ke arah Si Heavy Borger Jadi Bisa Invert Target Kita Bisa Bani Satu Kartu Di Extra deck Lawan Kemudian Kita Bisa Bani Satu Fast up Kart Yang Ada Di Field Lawan Ketika Lawan Menggunakan Efek Monster Itu Juga Bisa Bani Satu Kartu Di Field Menjadi Facedown Dan Untuk Si Rock Of The Vanquisher Juga Bakal Tetap Memiliki Proteksi Karena Kita Memiliki Ada Monster Vanquish Soul Sehingga Dengan Adanya Si Rock Of Vanquisher Ini Lawan Hanya Bisa Menyerang Monster Kiting Attack Paling Besar Dalam Hal Ini Adalah Si Arise Heart Oke Untuk Kombo Kenam Kita Akan Mulai Menggunakan Stake Your Soul Ini Kombo Stator Paling Oke Untuk Vanquish Soul Tapi Yudi Akan Tunjukkan Dari Yang Paling Gak Explosive Terlebih dahulu Jadi Kita Bisa Gunakan Bersama Dengan Si Heavy Borger Anggaplah Kartu Lainnya Break Gitu Atau Cuma Hand Ramp Doang Jadi Nggak Kita Bisa Gunakan Sebagai Extender Kita Mulai Dari Stack Your Soul Disini Dengan Pelikan Heavy Borger Kita Bakal Special Summon Mad Love Kita Kita Menggunakan Efek Dari Mad Love Kita Bisa Langsung Tag Dengan Heavy Borger Kalau Mau Seperti Ini Dan Kita Bisa Search Ke Arah Dust Devil Misal Kita Belum Normal Sama Disini Kita Bakal Normal Sama Saja Mad Love Walaupun Nggak Bisa Kita Pakai Efek Dan Kita Bakal Link Ke Arah Rock Of Vanquisher Pokoknya Ini Nggak Punya Monster Vanquisher Sama Sekali Ceritanya Kita Bisa Aktifkan Kembali Untuk Si Vanquisher Ini Dan Kita Bisa Recover Kembali Mad Love Kemudian Kita Bisa Set Aja Untuk Dust Devil Dan Yaudah Ini Kita Tinggal End Pace Aja Dan Kita Bisa Gunakan Heavy Borger Tadi Belum Pake Heavy Borger Lupa Kita Akan Pake Dulu Untuk Draw Satu Sebelum End Pace Dapat Draw Dan Kita Juga Bisa Pake Lagi Efek Dari Heavy Borger Untuk Draw Satu Lagi Disini Dan Jangan Lupa Juga Di Main Face Lawan Misal Lawan Mau Melakukan Sesuatu Gitu Gitu Kita Bisa Gunakan Rock On Vacuisher Untuk Special Summon Si Mad Love Kembali Seperti Ini Gitu Ya Bisa Lawan Juga Melakukan Sesuatu Gitu Ya Yes Kita Bisa Search Juga Kalau Lawan Mau Ngetek Juga Nah Ini Untuk Si Mad Love Misal Kita Bisa Search Ke Arah Continue Untuk Extender Tapi Yang Jelas Disini Kita Itu Bakal Punya Dua Monster Vanquish Yang Artinya Kita Bisa Menggunakan Dust Devil Ini Untuk Membuat Mad Love Menjadi Defense Position Dan Kita Bisa Menutup Dua Monster Yang Lawan Kenilikan Berbeda Dengan Yang Sebelum Yang Menunjukkan Hanya Satu Karena Kita Punya Ada Dua Monster Vanquish Soul Dan Kita Dapat Draw Dua Kartu Dan Dapat Satu Search Dari Mad Love Untuk Kombo Ketujuh Kita Menggunakan Stack Your Soul Tapi Kainnya Dengan Fire Monster Tidak Harus Monster Vanquish Soul Yang Penting Fire S-Blasm Juga Boleh Biar Nggak Berisik Gitu Lawannya Pake Kurikara Saja Jadi Bebas Kurikara Dogoran Apapun Lah Itu Yang Mau Fire Gitu Misal Kita Mau Pake Fire Apapun Boleh Yang Penting Membantu Juga Untuk Deck Kita Bakal Gunakan Stack Your Soul Disini Dengan Memperlihatkan Fire Monster Untuk Special Summon Ke Arah Raizen Nah Dari Raizen Kita Bisa Gunakan Efeknya Untuk Search Ke Arah Jolong Karena Kita Punya Fire Monster Kita Kan Special Summon Terlebih Hulu Untuk Jolong Dengan Memperlihatkan Jolong Itu Sendiri Kita Bakal Special Summon Kita Bakal Ke Link 1 Dan Kita Kembalikan Si Raizen Sehingga Kita Bisa Menggunakan Efek Dari Jolong Untuk Nge-reveal 2 Fire Disini Setelah Ter-reveal 2 Fire Kita Bakal Search Ke Arah Mad Love Kita Bluh Normal Summon Jadi Kita Bisa Normal Summon Untuk Mad Love Dan Kita Bisa Search Ke Arah Snow Devil Untuk Membuat Ada Makin Banyak Lagi Disruption Disini Jadi Kita Bisa Set Untuk Dust Devil Ini Dan Tinggal End Paste Tinggal End Paste Kemudian Pas Draw Face Kita Bisa Langsung Menggunakan Efek Dari Si Jawong Ini Kita Bisa Memperlihatkan 2 Fire Monster Di sini Kita Bisa Gunakan Ada 2 Fire Ini Kita Bisa Ke Seizor Atau Ke Heavy Burger Tergantung Ya Mau yang Manapun Boleh Misal Kita Mau Search Ke Caesar Dulu Boleh Caesar Valius Jadi Kita Punya Ada Attack Attack Gitu Ya Kemudian Kita Pun Masih Punya Efek Dari Si Rock Of The Vanquisher Untuk Bisa Special Summon Soul Raizen Di Sini Dan Dari Soul Raizen Kita Bisa Gunakan Efek Untuk Search Ke Arah Borger Ya Nah disini Kita Ada Beberapa Disruption Sebetulnya Pertama Kita Bisa Menggunakan Si Dust Devil Untuk Menutup Tiga Monster Lawan Menjadi Fastdown Sampai Dengan Tiga Jadi Tidak Harus Beneran Tiga Tulisannya Uptu Tapi Itulah Jumlah Yang Banyak Sekali Kemudian Kita Pun Masih Punya Efek Maksimal Dari Soul Raizen Karena Kita Punya Ada Fire Dan Dark Monster Di Instruksi Mad Love Kita Juga Punya Full Power Karena Kita Itu Ada Dark Dan Juga Ada Art Jadi Kita Bisa Mengembalikan Satu Monster Dengan Defense Terendah Dari Field Ketangan Untuk Defense Disini Yang Paling Rendah Itu Ada Raizen Jadi Pastikan Monster Lawan Defense Itu Di Bawah Raizen Untuk Link Monster Tidak Dianggap Karena Mereka Dianggap Tidak Punya Defense Kemudian Disini Kita Masih Punya Ada Heavy Burger Kita Bisa Ngebounce Kaya Mad Love Kita Dapat Draw Satu Kartu Dan Kita Masih Punya Si Caesar Valius Untuk Kita Bisa Ngebounce Kayak Si Raizen Kembali Ketangan Dan Kita Bisa Mendapatkan Monster Dengan Attack Yang Sangat Besar Disini Sayangnya Disini Kita Tidak Punya Art Monster Tapi Kita Masih Punya Ada Berapa Monster Kita Sedap Maxi Terjuga Jadi Bahwa Ada Vanrir Gitu Jadi Sebenarnya Kita Masih Ada Kesempatan Untuk Mendapatkan Art Monster Sehingga Kita Bisa Menggunakan Baik Efek Yang Cuma Reveal Art Ataupun Yang Reveal 3 Atribute Dari Si Caesar Valius Untuk Kombo Kedelapan Kita Akan Coba Gabungkan Stack Your Soul Bersama Dengan Vanrir Atau Dengan Red Shot Kita Bisa Gunakan Untuk Search Ke Arah Vanrir Jadi Kita Bisa Gunakan Terlebih Dahulu Untuk Si Vanrir Kita Bakal Special Summon Dan Kita Akan Gunakan Efek Dari Vanrir Untuk Search Ke Arah Rice Heart Kita Punya Fire Monster Sehingga Kombonnya Bakal Mirip Seperti Sebelumnya Jadi Kita Tinggal Gunakan Stack Your Soul Perlihatkan Si Rice Heart Kita Bakal Dapet Raizen Raizen Aktif Kita Lalu Kita Gunakan Efek Dari Raizen Perlihatkan Si Jolong Dan Kita Bisa Special Summon Jolong Disini Lalu Kita Bakal Link Satu Gunakan Efek Link Satu Recover Si Raizen Dan Kita Bakal Gunakan Jolong Perlihatkan Dua Fire Search Ke Arah Mad Love Atau Ke Arah Borger Jadi Tergantung Antara Kita Mau Ke Arah Kombo Kelima Kita Bakal Punya Ada Rice Heart Shangri Ada Unicorn Ada Fender Penuh Disini Makanya Yudi Lebih Ke Arah Mad Love Aja Jadi Dari Mad Love Kita Bisa Ke Arah Dust Devil Tentunya Kemudian Yaudah Kita Tinggal NPS Aja Sebetulnya Disini Dengan Ngeset Dust Devil Kita Gak Perlu Untuk Memanggil Si Razzard Tapi Dengan Ini Kita Bisa Langsung Pakai Efek Si Jolong Untuk Mendapatkan Monster Lagi Di Draw Face Bisa Pakai Untuk Reveal Ya Seperti ini Misal kita mau Search si Borger Duluan Juga Boleh Gitu Kalau Mau Gitu Dan Pas Main Face Kita Bisa Gunakan Rock Gitu Ya Kita Bisa Special Summon Si Rezen Gitu Yes Ini Kita Mau Takeout Si Mad Love Sekarang Boleh Kalau Mau Oke Ini Kita Bisa Search Ke Arah Valius Kalau Mau Boleh Atau Mau Yang Kalian Juga Boleh Kalau Follow Up Misal Kita Mau Ke Arah Pluton HC Boleh Tapi Bisa Lebih Ke Arah Desert Biar Bisa Take Out Biar Invalid Target Gitu Dan Disini Kita Bisa Gunakan Efek Dari Heavy Burger Untuk Draw Soto Kartu Tadi Belum Ditunjukkan Sebelumnya Nah Intinya Sama Kita Bakal Bisa Menggunakan Dust Devil Untuk Ngebikin 3 Mosel Jadi Face Down Tapi Tambahannya Disini Selain Dari Kombo Ke 7 Tambahannya Kita Punya Fender Yang Menjadi Disruption Tambahan Untuk Kombo Terakhir Kita Tujukan Kalau Raizen Bersama Dengan Fire Monster Seperti Apa Jadi Karena Sekitar Sekarang Sudah Langsung Dapetin Jowong Ini Sangat Membantu Dibandingkan Dengan Sebelumnya Kita Belum Dapet Jowong Jadi Kalau Kita Sudah Punya Jowong Di Tangan Kita Bisa Search Yang Lain Itu Kenapa Disini Dipakai Ada Banyak Jowong Kita Bisa Gunakan Efek Dari Raizen Untuk Memperlihatkan Jowong Dan Kita Bisa Special Saman Jowong Oke Lalu Kita Bisa Link Ke Rock Efek Dari Rock Aktif Kita Bisa Cover Dan Kita Bisa Gunakan Efek Dari Jowong Karena Kita Sudah Normal Saman Kita Bisa Langsung Untuk Search Ke Arah Disruption Aja Seperti Halnya Snow Devil Ataupun Dust Devil Tapi Entah Kenapa Jadi Lebih Seneng Dust Devil Dibandingkan Snow Devil Oke Dari Search Ini Doang Jadi Kita Tinggal Set Langsung Aja Dan Epe Sebenarnya Kemudian Kita Bisa Gunakan Jowong Disini Untuk Search Ke Arah Vanquish Soul Kita Bisa Search Biar Heavy Burger Ini Bisa Berdamage Kita Bakal Search Di Valius Aja Misal Dan Disini Pas Main Face Gitu Ya Kita Bisa Pakai Rock Untuk Special Summon Si Rezen Dan Kita Bisa Search Ke Arah Burger Gitu Ya Ya Udah Ininya Kayak Gitu Ya Disini Kita Bisa Mendapatkan Book of Moon Untuk Dua Monster Kita Bisa Nge-tag Dua Monster Ini Menjadi Burger Dan Valius Sebenarnya Dari Burger Kita Bisa Panggil Duluan Untuk Bisa Nge-Burn Ya 1500 Karena Kita Nggak Punya Dark Monster Anggaplah Yang lain Itu Misal Hand Trap Yang Bukan Dark Gitu Ya Jadi Kita Bisa Nge-Burn Menggunakan Heavy Burger Cuma Sayangnya Untuk Valius Memang Kalau Kita Nggak Punya Arzangan Valius Ini Hanya Untuk Ngetack Doang Tapi Efeknya Nggak Bisa Kita Pakai Oke Kalau Yang ini Bukan Kombo Tapi Yudi Efek Negator Ya Karena Disini Kan Kita Banyak Sekali Menggunakan Efek Monster Jadi Kalau Kita Kena Monster Negate Gitu Ya Itu Kan Akan Keselidatan Tapi Kalau Kita Punya Valius Dan Kita Punya Earth Fire Dan Juga Heavy Burger Ya Nah Ini Kita Bisa Memanfaatkan Untuk Bisa Menghilangkan Skill Drain Sebenarnya Bagusnya Kita Tetap Buah Backrow Remover CDC Tapi Kalau Nggak Mau Bawa Ini Adalah Salah Caranya Walaupun Situasional Tapi Kan Skill Drain Juga Limited Ya Karena Situasional Sebenarnya Akan Cukup Sulit Untuk Terjadi Tapi Ya Ini Mungkin Bisa Jadi Salah Satu Cara Ya Kalau Misal Berhadapan Dengan Para Efek Monster Negator Seperti Ini Pokoknya Ini Efek Negate Bukan Menahan Aktivasi Jadi Beda Itu Ya Misalnya Disini Yudi Akan Pake Vantera Gitu Ya Kita Bakal Bounce Untuk Si Feather Valius Untuk Vantera Ini Kan Sebenarnya Dia Bisa Pake Earth Dan Juga Fire Untuk Destroy Satu Kolom Tapi Karena Dia Itu Bakal Balik Ketangan Gitu Ketika Kita Attack Gitu Ya Alhasil Dia Gak Ket Destroy Gitu Atau Ditunjukkan Aja Kali Ya Biar Sekalian Kelihatan Bedanya Antara Di Pantera Dan Juga Si Caesar Valius Gitu Jadi Misalnya Kita Panggil Dulu Pantera Misalnya Ceritanya Kita Pengen Langsung Pake Efek Dari Vantera Untuk Destroy Doi Gitu Ya Ini Gak Bisa Karena Dia Tetap Harus Ada Di Field Biar Kita Tetap Bisa Resolve Jadi Kalau Kita Take Out Kayak Gini Skill Drain Nggak Akan Kedestroin Tapi Berbeda Dengan Si Caesar Valius Ini Kita Bisa Pake Efeknya Kita Bakal Reveal 3 Biji 2 3 Bakal Take Langsung Kita Bakal Chain Dengan Heavy Burger Special Summon Dan Untuk Kartu Lainnya Dfield Air Dan Disini Kita Jadinya Aman Untuk Melakukan Kombo Wombo Dari Si Vanquishol Jadi Kurang lebih Seperti itu Untuk Menghadapi Kartu Seperti Skill Drain Oke Jadi Itu Aja Yang Bisa Dibahas Sekali Dari Kombo Dari Si Vanquishol Ada Seben Kombo Yang Dishare Dan Ada Satu Tips Kalau Misalnya Kita Ingin Menghadapi Kartu Seperti Skill Drain Atau Flood Gat Lainnya Skill Drain Untuk Efek Negate Jadi Untuk Kartu Kartu Yang Bisa Dibawain Kita Bawa Hand Trap Lain Untuk Yang Atribut Disebut Oleh Kartu Vanquishol Tapi Sebenarnya Mau Bawa Vailor Atau Impair Juga Boleh Tapi Lebih Sarankan Untuk Yang Atribut Disebut Contoh Bestial Itu Juga Oke Disini Misalnya Kita Bawa Magnamut Dan Juga Druish Worm Gitu Atau Kita Bawa Ghost Bell Atau Versi KW Skull Master Dark Jadi Bisa Dibawa Kesebut Atau Kita Bawa No Material Tapi Ultraler Dan Kayaknya Tidak Terlalu Efektif Untuk Master Duel Ataupun Kita Bisa Bawa Kayak Kaiju Kaijunya Kita Bawa Dogoran Jadi Coba Lihat Aja Kita Bawa Dogoran Kita Bawa Si Komonggus Dan Juga Kita Bawa Radian Kayaknya Yang Radian Dan Komonggus Itu Rare Atau Kok Radian Doang Yang Rare Dilupa Untuk Di Master Duel Jadi Silahkan Dibawa Tapi Disarankan Untuk Dogoran Tapi Dogoran Ultra Rare Sayangnya Kemudian Kita Bisa Bawa Regulus Sebenarnya Karena Dia Adalah Art Dan Regulus Ini Bisa Kita Search Pake Engine Dari Merrimaker Karena Kita Ada Madlove Dan Juga Rezen Yang Cukup Mudah Untuk Kita Manggil Ke Rank 4 Jadi Kita Bisa Ke Arah Kayak Rezen Terus Kita Link Ke Vanquish Soul Terus Kita Bisa Ke Special Summon Madlove Search Ke Arah Continue Special Summon Rezen Nah Itu Kita Bisa Dapat Rank 4 Seperti Itu Dari Merrimaker Terus Kemudian Kita Bisa Lanjut Ke Arah Sargas Dan Kita Bisa Akses Si Regulus Nah Cuma Tentunya Kita Perlu Cara Untuk Mengirimkan Sargas Ke Grave Terlebih dahulu Karena Kita Tidak Punya Kartu Di Grave Ya Cuma Disini Regulus Cukup Mantu Karena Dia Art Cuma Ya Gitu Karena Disini Kan Yang Machine Itu Cuma Heavy Burger Aja Dan Biasanya Heavy Burger Itu Graveyard Jadi Ada Dua Alasan Kenapa Regulus Oke Tiga Sih Lebih Tepatnya Pertama Karena Atributnya Art Jadi Disebut Oleh Para Monster Vanquish Soul Kemudian Kita Bisa Pake Engine Rank 4 Untuk Akses Regulus Dan Kita Bisa Memanggil Rock Dan Kita Bisa Gunakan Roll Exit Untuk Manggil Dua Monster Level 4 Kita Bisa Dapat Si Monster Yang 4 Yang Misal Digabungkan Ke Arah Merrimaker Atau Yang 4 Lainnya Kayak Exit Knight Jadi Kita Bakal Punya Ada Bersih Field Menggunakan Exit Knight Ataupun Kita Bawa Kartu Bersih Field Lainnya Kayak Even Lee Regeki Dark Hall Itu Kalau Misal Gak Punya Dark Can Be Only One Ya Karena Ultradar Di Master Duel Kita Bisa Pake Summon Limit Juga Boleh Gitu Ya Karena Untuk Vanquish Soul Sendiri Tidak Terlalu Mengganggu Pas Kita Glearn Lawannya Gitu Paling Emang Cuma Satu Dua Summon Doang Karena Paling Kita Attack Borger Gitu Sama Special Semen Pake Vanquisher Atau Kita Attack Dua Kecuali Kalau Misal Kita Baru Dapet Digirian Ketiga Atau Kita Gunakan Dulu Anti Spell Fragrance Baru Kita Kedraw Kayak Stack Your Soul Itu Cukup Mengganggu Tapi Jarang Seperti Itu Karena Dari Spell Cukup Sedikit Jadi Misalnya Kita Bakal Dapetin Belakangan Misal Kita Udah Gunakan Dulu Baru Kita Set Anti Spell Fragrance Itu Mungkin Kita Bisa Bawa Draw Power Prosperity Desires Bebas Silahkan Bawa Yang mana Aja Boleh Bahkan Desire Juga Fine Fine Aja Disini Kalipun Ada Yang Kembenis Tapi Gak Terlalu Masalah Karena Si Vanquistel Ini Gak Ada Garnet Oke Mungkin Itu Aja Yang Kombo Dari Vanquistel Sampai Coba Di Videonya Dan Jelas Terus Duelist Indonesia